Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan status waspada virus corona atau COVID-19 membuat Bandara Silampari, Lubuk Linggao meningkatkan pemeriksaan terhadap penumpang yang tiba di terminal kedatangan. Pemeriksaan penumpang di Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggao kian ditingkatkan setelah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengumpulkan status waspada COVID-19. Pemeriksaan sendiri langsung dilakukan oleh petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Palembang bersama Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggao. Peningkatan pengawasan ini dipokuskan bagi para penumpang yang baru tiba di terminal kedatangan. Di mana petugas melakukan pemeriksaan satu persatu suhu tubuh penumpang, pemeriksaan ketat ini dilakukan petugas KKP Palembang, guna memuas padi penyebaran virus corona yang saat ini kian mewabah. Bahkan sudah menyebar di hampir 8 provinsi di Indonesia dan pasien yang nyatakan positif corona sudah mencapai 117 orang. Selain mendata warga yang terdeteksi suhu tubuh mencapai 38 derajat celcius, petugas juga melakukan pendataan terhadap penumpang yang tiba dari luar negeri dan wilayah-wilayah yang terpapar COVID-19. Tent, tentu pengukuran suhu tubuh. Karena kita SOP-nya harus menangkap penumpang dengan suhu tubuh 38 derajat celcius. Setelah mereka ditanggup dan ada yang 38 derajat celcius, langsung di... Kita tidak hanya... yang kita data, tidak hanya 38 derajat celcius, yang datang dari luar negeri juga kita data. Kita tanya di mana yang tinggal di sini, nomor hati, segala macam. Sehingga kita bisa, seandainya dari luar negeri ini, kita tidak tahu dia dari negara terjangkit kan, jadi kita itu selalu pengawasan dari dinas yang mengawas lagi, bukan saya. Tadi kalau misalnya tadi, yang untuk keulahan hari ini, ada yang dari luar negeri? Tadi? Sementara itu diketahui sebelumnya, salah seorang warga kota Lubuk Liga menjadi pasien yang diduga suspek corona, yang saat ini tengah menjalani observasi dan perawatan medis di rumah sakit Muhammad Husin, Palembang.